Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi anak-anakku sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi lho Selamat pagi lho Selamat pagi lho Alhamdulillah Kabarnya baik ya hari ini ya Alhamdulillah Panas bu Oh ya, enggak apa-apa Yang penting tetap semangat belajar Semangat belajar kan? Semangat belajar Tapi lapar Tabak berkeringat Sebelum kita mulai pelajaran Terlebih dahulu Marilah kita berdoa terlebih dahulu Silakan Mas Fatpur Rahman Untuk dipimpin doanya Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan belajar Pada hari ini, marilah kita berdoa Semoga kegiatan kami yang kali ini Lancar hingga akhir Mari berbicara uang kitab Al-Fatiha Baik, terima kasih Sekian dari saya Monggo saya kembalikan ke Bu Guru Oh ya, terima kasih Mas Fatpur Semoga dengan pembelajaran Doa tadi Kegiatan belajar kita hari ini Berjalan dengan lancar Dan kita akan mendapatkan Mungkin mau yang manfaat Amin 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 Anak-anak sekalian Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu Ya Ya Bu Fatur Rahman Siap Bu, hadir Bu Poni ya Hadirah Bu Nurul Mafiro Hadirah Bu Mas Rul Muslin Hadir, Bu Guru Pon Mohandis Hadirah Bu Nur Fatima Nurul Aini Hadir, Bu Ya Siti Naji Harifki Hadirah Bu Muawana Hadirah Bu Guru Imam Mutakin Hadir, Bu Alhamdulillah Semua sudah Di absen semua ya Ada yang Masih ingat Tinggalan Alhamdulillah Baiklah Anak-anakku sekalian Hari ini Kita akan belajar Tentang sholat berjamaah Namun sebelumnya Ada yang masih ingat Pelajaran yang Minggu lalu Masih Bu Masih Bu Tentang apa ya Tentang sholat fardu Sholat fardu Ya betul Tentang sholat fardunya sih Ingat Pengertian sholat itu apa Masih Bu Masih Bu Ayo Sampai yang mau jawab Ayo Bu Ya monggu Sholat fardu adalah Perbuatan Atau perkataan Yang diawali Dengan takbiratul ikram Dan diakhiri dengan salam Ya bagus Terima kasih Mas Bun Muhandis Nah Anak-anakku sekalian Hari ini Setelah kemarin kita belajar Tentang sholat fardu Hari ini kita akan membahas Tentang sholat berjamaah Jadi ada Keterkaitan Antara sholat fardu Dan sholat berjamaah Masa-masa masih Membahas tentang sholat Sebelumnya Sebelum kita bahas Tentang sholat berjamaah Selanjutnya Ibu akan membacakan Tujuan pembelajaran kita Pada hari ini Yang pertama Tujuan pembelajaran kita Hari ini adalah Peserta didik dapat Menjelaskan pengertian Sholat berjamaah Dengan benar Tujuan yang kedua Peserta didik dapat Menentukan dasar hukum Sholat berjamaah Dengan benar Yang ketiga Tujuan pembelajaran kita Hari ini adalah Peserta didik dapat Menganalisis Tujuan pembelajaran Imam dan makmum Dengan benar Dan yang keempat Tujuan pembelajaran kita Hari ini adalah Siswa dapat Menentukan posisi Imam dan makmum Dalam sholat berjamaah Dengan benar Nah itu adalah Tujuan pembelajaran Kita hari ini Semoga nanti Bisa berjalan dengan Baik dan tujuannya Akan kita Capai Tercapai Baiklah Anak-anakku sekalian Langsung saja Silahkan perhatikan Gambar berikut Silahkan diperhatikan Anak-anakku Disitu ada gambar Apa ya Gambar sholat jamaah Oh iya Ada gambar sholat jamaah Betul Selain gambar Sholat berjamaah Yang lebih detail lagi Disitu gambarnya Ada dua gambar Yang satu di masjid itu Oh iya betul Desa satu di mal Oh iya Desa yang satu di masjid Yang satu juga di Musolah Kemudian Toga amati lagi Coba perhatikan Gambarnya Yang kanan dan yang kiri Perhatikan lagi Dari sana Selain ibu Sab sholat Oh iya betul Sab sholat Ada pengaturannya Dua orang sama Banyak orang Oh iya betul Bagus sekali Ada Banyak orang Dan dua orang Betul Menghadap ke kita Coba perhatikan lagi Gambar berikut ini Nah Ayo Itu sholatnya Di rumah Bu Oh iya betul Itu sholatnya Di rumah Kalau yang satunya Yang satunya Di masjid Di masjid Di masjid Nah setelah kalian Mengamati gambar Tadi Tadi kan ada gambar Ada sholat Dua orang Kemudian Banyak orang Bisa dikerjakan Di rumah Jadi kesimpulannya Jadi kesimpulannya apa Ada yang tahu Pengertian sholat jamaah Sholat jamaah Boleh dimana-mana Bu Ah iya betul Dilakukan bersama-sama Bersama-sama Dari satu orang Iya Iya Jadi sholat berjamaah itu Boleh dilakukan dua orang Atau Lebih Bisa dilakukan di rumah Ataupun di Musolat Atau masjid Baiklah ya Anak-anakku sekalian Coba perhatikan Perhatikan penjelasan Ibu Jadi anak-anakku sekalian Sholat jamaah Itu berasal dari Bahasa Indonesia Artinya bersama-sama Sedangkan berjamaah itu Berasal dari Bahasa Arab Jamaah Yang artinya Kelompok Atau kumpulan Jadi Kalau mendengar Tanda jamaah Berarti artinya Adalah Kelompok Kumpulan Sedangkan menurut istilah Sholat jamaah adalah Sholat yang dikerjakan Bersama-sama Oleh dua orang Atau lebih Dimana Salah seorang Di antaranya Seperti imam Dan yang mungkin Jadi makmum Jadi Yang dimaksud dengan Sholat berjamaah itu Sholat yang dilakukan Bersama Baik dilakukan oleh Dua orang Atau lebih Boleh dilakukan Dua orang Atau lebih Yang penting Ada yang penting Tindak sebagai imam Dan ada yang menjadi Makmum Sampai disini Jelas Anak-anakku sekalian Jelas Selanjutnya Apa Hukum sholat berjamaah Mungkin sudah Ada yang tahu Hukum sholat berjamaah Sunnah Sunnah Ibu Sunnah Pengertian Pengertian Jelas Adalah Fardu Fardu qi fayyah Fardu qi fayyah Itu adalah Ada yang tahu Pengertian Fardu qi fayyah Ada bu Silahkan Fato rahman Apabila Sekampung sudah ada yang Ada selah di Masjid Maka gugur Semua Nusanya Orang sekampung Itu Iya Bagus sekali Jadi ketika Ada orang islam Yang sudah Melaksanakan Maka gugur Wajiban muslim Yang lain Untuk melaksanakan Ini pendapat yang terluar Tentang sholat Fardu Hukumnya Fardu qi fayyah Yang disampaikan oleh Madhav Shafi'i Dan Maliki Kemudian Ada juga Yang berpendapat Sebagian lagi Berpendapat Terlalu Sholat berjamaah Adalah Sunnah mu'akad Nah Penyobat ini Yang dipandang Paling kuat Jadi Yang paling kuat Bukan sholat berjamaah Adalah Sunnah mu'akad Artinya Sunnah yang sangat Dianjukan Untuk Dikerjakan Nah Itu ya Anakku ya Tentang hukum sholat berjamaah Sampai disini Atau ada yang mau ditanyakan Sudah cukup bu Oh iya Selanjutnya Dasar hukum sholat berjamaah Ya Jadi Dasar hukum sholat berjamaah Yang pertama Dijelaskan dalam Surat Anissa Ayat 102 Ayo kita bareng-bareng Membaca dulu Bismillah 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 Terima kasih Nah anakku sekalian Dasar hukum sholat berjamaah yang pertama Ada dalam surat Anissa ayat 102 Yang artinya Dan apabila kamu berada Di tengah-tengah mereka Sahabatmu lalu kamu hendak Mendirikan sholat bersama mereka Maka hendaklah segolongan dari mereka Berdiri sholat bersama kamu Nah Al-Quran surat Anissa ayat 102 ini Ini Merupakan Yang berisikan Ketika Nabi Muhammad mau melakukan Sholat itu Diutamakan sahabat-sahabatnya Untuk ikut sholat berserta Nabi dalam artian Sholat berjamaah itu Diutamakan Selanjutnya Dasar hukum sholat Berjamaah yang kedua Ada dalam surat Al-Baqarah Ayat 43 Yang artinya Dan laksanakan sholat Tunaikanlah sholat Dan rukulah beserta orang-orang yang rukul Nah Anak-anakku disini Dalam arti surat Al-Baqarah ayat 43 Ada kata rukulah beserta orang yang rukul Ini menandakan bahwa kita Dibuntahkan untuk sholat berjamaah Jadi tadi Hukum sholat berjamaah adalah Sunnah Sunnah Mu'ad Sunnah Mu'ad Kemudian Dasar hukumnya ada di surat apa saja tadi Surat Al-Baqarah ayat 43 Surat Al-Baqarah ayat 42 Surat Nabi SA Hapal mungkin Hadisnya berbunyi Sholatul jamaati Tahu tolu sholat talbati Bisab inwa isri nadaroja Yang artinya Sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat Daripada sholat sendirian Nah ini jelas sekali Bahwa keutamaan sholat berjamaah Adalah bahan Dilipat gendekan Yang biasanya kita sholat sendirian Itu satu Kalau sholat berjamaah menjadi 27 Sampai disini ya Tentang pengertian Sholat jamaah dan dasar hukumnya Ada yang mau ditanyakan? Cukup Ibu Oh iya Selanjutnya Silahkan kalian Membagi kelompok Ibu bagi menjadi dua kelompok Karena pada hari ini Akan ada diskusi Yang pertama Kelompok satu Ibu bagi Ada Punurul Mahfirullah Bukwania Kemudian Mas Rumusin Pun Muhandis Nur Fatimah Kemudian kelompok dua Nurul Aini Naji Harifqi Mo'awana Imam Murtakin Fatur Rahman Itu Ibu bagi Silahkan Dibaca Bukunya Kemudian dibuka LKPD Yang sebut Ibu bagi Tana Jadi Pembahasan kita Adalah Tentang Syarat-syarat Menjadi imam dan makmum Itu bagaimana Syarat sahnya Kemudian Susunan Sof dalam sholat berjamaah Itu bagaimana Silahkan Ibu kasih Waktu Dari sekarang 20 menit Kelambin Kelambin Gak metu Gambarnya Sudah ya Cukup ya Anak-anakku Sekarang Waktunya Presentasi Silahkan Untuk Kelompok Satu Nurul Mahfirullah Ponia Ya Ibu Jadi Pembahasan kita Ada syarat-syarat Menjadi imam dan makmum Kemudian Yang kedua Susunan Sof Dalam sholat berjamaah Siapa yang mau Mempresentasikan Mewakili Kelompoknya Ponia Ya Ibu Saya dari kelompok Satu Sarat sah Jadi seorang imam Yaitu Satu Beragama Islam Bagus Bacaannya Kemudian Sarat sah Menjadi makmum Yaitu Berniat Menjadi makmum Itu 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 saja Dari saya Terima kasih Bagus Sekali Tepuk tangan Untuk Kelompok Satu Berikutnya Kelompok Dua Silahkan Naji Harifki Nurul Aini Mu'awana Imam Mutakin Fatur Rahman Siapa yang akan Mewakili Tentang Susunan Sof Dalam sholat Mbak Aini ya Bu Yang mewakili Kelompok Dua Aya silahkan Apa tadi Bu Pertanyaannya Bu Ketan Susunan Sof Dalam sholat Oh nge Susunan Sof Dalam sholat Kalau di LKS itu Kalau makmumnya Satu orang Itu ada di kanan Kalau makmumnya Itu nanti banyak Maka yang laki-laki Itu Di depan Yang perempuan Itu Di belakang Kalau ada Anak-anak Kecil Maka Anak kecil itu Berdirinya Di belakang Orang dewasa Itu Bu Aya Tepuk tangan dulu Jawabannya Bagus Untuk Kelompok Dua Nah Anak-anak Sekalian Terima kasih Sudah presentasi Dan diskusi Hari ini Tadi kita sudah Memulai tentang Sarat-sarat Menjadi imam Dan Sarat-sarat Anak-anak Anak-anak Sekalian Supaya Salat jamaah Kita Sah Ada ketentuan Sarat-sarat imam Dan sarat-sarat ma'um Dimana Salah satu Sarat-sarat imam Yang pertama itu Harus beragama islam Ya jadi ketika kita Salat kemudian kita tahu Ternyata Imam kita bukan beragama islam Maka salat kita tidak Kesan Kemudian kedua Berakal sehat Imam itu harus berakal sehat Kemudian Mumayis Ada yang tahu Mumayis Mumayis itu apa ya Ada yang tahu 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 bu Bisa membedakan bu Bisa membedakan yang baik Kemudian Jika terdapat Mamu laki-laki Maka imam juga harus laki-laki Jadi kalau imam Kalau makmunya Ada yang laki-laki Maka yang sah menjadi imam Adalah laki-laki Tidak boleh Perempuan menjadi imam Untuk laki-laki Kemudian suci dari hadis Dan najis Imam itu harus suci Mudanya Pakaiannya Dari hadis Mampu dari najis Memiliki bacaan yang bagus Jadi pilihlah imam Yang memilih Yang bagus Ya Benar Kemudian pada saat menjadi imam Ia bukan dalam posisi Menjadi makmun Nah itu adalah Sarasah menjadi imam Berikutnya Ada sarasah menjadi makmun Supaya kita dalam Sholat berjamaah Kalau kita menjadi makmun Jadi sah Maka sarasahnya Yang pertama adalah Berniat menjadi makmun Ketika kita sholat Menjadi makmun Tapi kita tidak berniat Maka sholat kita Menjadi batal Tidak sah Ya Kemudian Islam Sarasah makmun yang kedua Yang ketiga berakal sehat Mumayis Posisi makmun tidak lebih maju Daripada imam Ya enggak boleh Makmun itu berada di depan imam Itu enggak ya Maka sholatnya tidak Sah Kemudian makmun dapat Perhatikan bacaan Gerakan dan perubahan imam Misalkan jamaahnya Banyak sekali Enggak bisa kelihatan Bagaimana Bagaimana saya Enggak bisa melihat imam Maka kalian bisa mendengar suaranya Atau melihat jamaah lain Yang berada di depan kita Maka itu sah Ketika menjadi makmun Kemudian Sarat yang terakhir Mengikuti imam dalam setiap gerakan Dari awal hingga akhir jamaah Nah itu adalah Sarat-sarat menjadi imam dan makmun Kalian tadi sudah mendiskusikannya ya Berikutnya Tadi juga sudah mendiskusikan Tentang susunan sholat dalam sholat Jadi dalam sholat itu diatur tentang Susunan sholatnya Jadi terkadang kita Sholat mahrib Jamaahnya banyak Ada kalau sholat subuh Sedikit Oleh karena itu Ada ketentuan susunan sholat dalam sholat berjamaah Coba kalian bisa lihat Disitu Ada gambar Yang pertama Susunan sholat Apabila makmum hanya seorang Maka ia berdiri di sebelah kanan imam Ya Seperti yang terlihat pada Iya bu Jadi ketika makmumnya hanya seorang Maka makmum berada di mana? Sebelah Sampeng kanan Sebelah kanan imam Kemudian Ketika makmumnya ada laki-laki Ada perempuan Maka susunan sholatnya bagaimana? Nah ini bisa kalian lihat Ada gambar juga Yang pertama setelah imam Ada sholat untuk laki-laki Kalau seorang ya berarti Berada di sebelah kanan Kemudian ini gambarnya ada lima orang Berarti di belakang Kemudian di belakangnya lagi Adalah sholat perempuan 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 itu Sholatnya selalu di belakang Berikutnya Susunan sholat yang selanjutnya Apabila makmumnya terdiri dari laki-laki Perempuan dan anak-anak Maka sholatnya bagaimana? Nah kalian juga bisa lihat pada gambar berikut ini Ini imam Kemudian kalau ada jamaah Laki-laki dewasa Maka di belakang imam Kemudian di belakangnya lagi Adalah sholat anak-anak Dan yang belakangnya lagi Adalah sholat wanita Tuh Tuh ya Jelas anak-anak Taku? Jelas Jelas Misalkan terdiri dari makmum Laki-laki Anak-anak Waria Kemudian wanita Maka posisinya bagaimana? Posisinya kurang lebih seperti ini ya Anak-anak Terlihat pada gambar Yang pertama ada imam Kemudian ada jamaah Laki-laki dewasa Nanti di belakang Laki-laki dewasa Ada anak-anak Di belakang yang lagi Adalah waria Dan yang terakhir Adalah jamaah Perempuan Atau wanita Sampai di sini ya anak-anak Tentang pembahasan sholat berjamaah Jadi kesimpulannya apa Yang tadi sudah kalian pelajari Tentang apa saja ya tadi ya Tentang Tentang syarat sahnya imam Kemudian itu bu Sofnya Iya Sof-sofnya Betul Kemudian dasar hukumnya Tadi ya Ada di Surat Al-Baqoro 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 Selanjutnya Anak-anakku Sebelum kita Akhiri pelajaran Ibu akan Memberikan evaluasi Pada pembelajaran hari ini Silakan dikerjakan Lembar Tugas Yang ibu bagikan Silakan Dimulai Dari sekarang Sudah selesai ya Terima kasih Mari Dikumpulkan dulu Terima kasih Alhamdulillah Pelajaran hari ini Sudah selesai ya Anak-anakku Semoga Apa yang kita dapat hari ini Bermanfaat Dan jangan lupa Amin Pertemuan berikutnya Kita masih akan Membahas tentang Salat berjamaah Dalam Sub-Kokok Basan Makmum Masbuk Dan Makmum Muafiq Sebelum Kita akhiri Marilah kita tutup Pembelajaran kali ini Dengan Doa penutup majlis Sub-Kokok Basan Sub-Kokok Basan Sub-Kok Basan Waalaikumsalam 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 Terima kasih.